Kami akan membacakan satu pertanyaan lagi yang masuk via WhatsApp Baik, ada sahabat kita bertanya via WhatsApp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa 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 salli Ustaz maaf, sebelumnya ini pertanyaannya memang agak jauh dari pembahasan hari ini Bagaimana menyikapi seorang suami yang malas-malasan dalam beribadah Setelah menikah, suami tidak mau sholat, puasa juga tidak mau Setiap kali diingatkan jawabannya Ya nanti kalau hati sudah benar-benar niat Orang tua saya mengetahui hal tersebut Lalu meminta saya untuk bercerai Karena suami sudah tidak bisa dinasihati Dan terjadilah perceraian Suami mentalak tapi di saat saya dalam keadaan head Bagaimana Ustaz, jika suami mentalak saya dalam keadaan head Menghitung masa idahnya bagaimana? Karena suami tidak mau menunggu sampai masa suci datang Dan talak yang dilakukan menggunakan whatsapp Dengan suami mengirim pesan suara lewat whatsapp Apakah termasuk talak kinayah jika dilakukan via whatsapp atau pesan suara? Terima kasih banyak Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, bismillahirrahmanirrahim Yang pertama adalah nasihat untuk suaminya Ingat bahwasannya Kebahagiaan kita dalam hidup itu adalah Dengan nama Tuhi syariatnya Allah SWT Melaksanakan sholat, melaksanakan puasa Ini menjadi sebab Allah berikan kita kebahagiaan Tapi kalau beranakala berani Ada orang berani meninggalkan urusan kewajiban Melakukan keharuman Jangan harap hidupnya bakal bahagia Jadi apalagi sudah berumah tangga Kalau pengen rumah tangganya indah Diberkahi, dimudahkan segala urusan Maka langkah pertama adalah Patuhi rambu-rambu syariat Perintahnya dijalankan, larangannya dijauhkan Baik, kemudian Kalau misalnya ada pasangan yang seperti itu bagaimana Bagaimana cara menyikapinya Baik sikap dari istri ataupun suami yang tahu Istrinya seperti itu Maka sikap pasangan tentunya mengingatkan dulu Mengingatkan berusaha untuk Menjadikan pasangan tersebut kembali kepada jalan yang benar Tadi kembali kepada Kok edah dalam cara menyampaikan Kebaikan tidak langsung disampaikan saat itu juga Cari momen-momen yang indah Agar bisa kita menyampaikan nasihat tersebut Artinya seorang istri Kalau melihat suaminya kok tidak sholat Melakukan pelanggaran Bukan berarti diem Bukan berarti langsung Saya ingin cerai saja Lo jangan begitu Selamatkan dulu itu suaminya Itu kan umat nabi SAW Jangan langsung Saya ingin cerai saja Itu suami tidak bisa mendidik saya Ini ingatkan dulu Ajak dulu Nanti kalau sudah bisa Kalau tetap tidak mau Nanti mungkinlah ambil langkah berikutnya Begitupun suami Ketika melihat kok ada istrinya Misalnya kurang patuh dengan syariat Allah Misalnya tidak melaksanakan kewajiban Masih suka tidak menutup aurat ketika keluar rumah Nasihati dulu Jangan istri tidak benar Cerai saja dengan orang lain saja Tidak begitu caranya Nasihati dulu Ajak dulu Ayumin dulu Nanti kalau sudah tidak mempan Baru mungkin ambil langkah berikutnya lagi Begitu Baik Kemudian Mungkin Yang tadi bertanya adalah Dia sudah mengambil langkah-langkah ini Sudah dia sudah nasihati Sudah gitu Cuma tidak mempan Baiklah dia mengambil langkah adalah Pengen diceraikan oleh sang suami Atas arahan dari orang tuanya Itu adalah pertimbangan Mungkin pertimbangan adalah Begitu ya sudah Boleh diambil misalnya Tapi tentunya dia kan sudah mempertimbangkan beberapa nanti Konsekuensinya Kalau misalnya cerai Nanti bagaimana keadaan afka Si istri tadi Si perempuan tadi Tanpa seorang suami Nanti bagaimana keadaan anak-anak misalnya Nanti bagaimana keadaan kehormatan dia Nggak punya suami Nanti bagaimana kalau punya hajat Urusan pribadi Dan seterusnya Andaikan ini sudah dipertimbangkan Ya sudah Dia boleh mengambil langkah perceraian Nah tadi Juga bertanya tentang bagaimana cara menghitung iddahnya kan ya Mungkin fokusnya disitu tadi Fokus iddahnya bagaimana Baik perempuan yang diceraikan Maka iddahnya adalah tiga kali sucian Tiga kali sucian Tiga kali sucian maksudnya adalah Kami pernah nerangkan tiga kali sucian misalnya Sekarang perempuan ini sedang suci Ya sedang suci Hari selasa Kemudian ternyata Nanti siang dia head Selasa siang dia head Selasa pagi dia diceraikan Selasa siang dia head Maka ketika head di selasa siang itu Dia sudah dapat satu kali sucian Begitu Bisa difahami gambarannya ya Selasa pagi dia diceraikan Dalam keadaan suci Siang harinya dia datang head Maka kami katakan itu sudah dapat satu kali sucian Begitu Bukan berarti nunggu headnya selesai Kemudian suci lagi Baru head lagi Kelamaan begitu Gak begitu cara ngitungnya Jadi ketika diceraikan Walaupun sesaat langsung head Dapat satu kuru Satu kali sucian Begitu Nah nanti Ketika selesai head Dia suci Masuk head lagi Dapat kali dua sucian Nanti selesai head Dia suci Head lagi Dapat tiga kali sucian Itu cara menghitung iddah Yang diceraikan Jadi mahadap kita mahadap syafi'i Maksudnya kuru adalah Tiga kali sucian Bukan tiga kali head Kemudian ketika diceraikan Ketika head bagaimana Ya berarti yang zalim adalah Sang suami Karena dia sudah dosa Haram Ya kan diantara Tolak yang haram adalah Tolak bidei namanya Menceraikan istri Dalam keadaan istri sedang head Atau di masa suci Yang dia sudah digauli Kenapa kau sampai haram Karena akan memperpanjang Masa iddahnya istri Istri yang tadinya Masa iddahnya itu Sebentar Tidak terlalu lama Tapi karena head Akan panjang Karena kalau head Misalnya diceraikan Di hari selasa Dia sedang head Maka Itu masih Belum bisa jatuh Belum dapat satu kuru Tapi nanti Nunggu selesai head Nunggu selesai head Belum ada satu kuru Nunggu suci lagi Suci sampai datang head lagi Dapat satu kuru Ini kan kelamaan begitu Makanya zolim Ya kan Tidak boleh menceraikan istri Dalam keadaan head Atau di masa suci Yang sudah digauli Karena akan memperpanjang Masa iddahnya Mungkin begitu Yang bisa kami sampaikan Tentang masa iddah Oh tadi ada lagi Talak lewat whatsapp Lewat whatsapp Kalau misalnya lewat tulisan Berarti kinayah Kalau misalnya lewat telepon Atau voice Kalau dipastikan adalah Suaranya dia Maka jatuhnya adalah Sorry nanti Ya kan Kalau kinayah Harus butuh niat Maka ketika Suami Mentala ke istri Lewat WA Misalnya begini Kalimatnya Kalimat cerai Dipastikan kepada suami Kamu bener apa enggak ini Ya kan Takutnya yang nulis adalah Orang lain kan bisa Atau misalnya Suaminya gak sengaja Ngirim Misalnya pengen buat Contoh ke muridnya Ternyata kirim ke istri Gitu loh Makanya Ketika ada Pesan dari suami Kok berisian tentang Kalimat cerai Kepada istrinya Hendaknya istrinya Minta tahkik lagi Minta kepastian Konfirmasi lah Bener apa enggak Kalau iya Saya memang niat Menceraikan kamu Ya sudah jatuh berarti Baik Wallahualaikum Salaam